Intro Pelaksanaan pemilu serentak yang baru saja kita lalui merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 lalu. Pemilu serentak lahir dari hasil uji materi atau judicial review terhadap undang-undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Uji materi ini digagas sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil tahun 2013 silam. Pemohon menyatakan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan terpisah berpotensi menyebabkan adanya politik transaksional serta menghabiskan biaya pemilu yang banyak. Pada 2014 lalu Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan uji materi ini. Palu Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kala itu adalah Hamdan Zulfa memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak yaitu tahun 2019. Saya malam hari ini telah bersama dua nama yang senantiasa dikaitkan dengan pemilu serentak yaitu pemohon salah satu pengusul uji materi undang-undang pemilu yaitu Effendi Ghazali. Dan berikutnya Sang Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutuskan tentang pemilu serentak Hamdan Zulfa. Mas Hamdan Zulfa, Mas Effendi Ghazali terima kasih Anda berdua hadir di sini. Nama Anda berdua adalah nama orang yang paling dicari belakangan ini. Bahkan kalau saya mengutip resonansi yang ditulis oleh Bu Yasafi Ma'arif di Republika, sangat keras yang mengatakan ini adalah demokrasi yang membunuh. Ini adalah sistem pemilu yang begitu dengan kematian. Dianggap ini tidak ada pestanya sama sekali karena begitu banyak orang yang meninggal. Anda berdua dianggap paling bertanggung jawab karena, juga seperti yang dikatakan oleh Bu Yasafi di Harian Republika, Anda berdua dianggap paling bertanggung jawab karena tidak memiliki pemikiran yang berpikir jauh, mengabaikan manajemen pelaksanaan yang ruwet dan sangat melelahkan. Saya masuk dulu kepada Anda, Bu Effendi Ghazali. Apakah Anda berasa bertanggung jawab? Ya, jadi begini, terima kasih Drosie. Kami tadi, kalaupun ini dalam posisi tersangka di sini ya, saya dengan Pak Hamdan setuju datang ke sini karena kami anggap ini stasiun televisi yang berintegritas dalam pemilu kita. Terima kasih. Lalu yang kedua, sebagai ilmuwan, saya diajari termasuk oleh Bu Yasafi Ma'arif sendiri, Anda tidak boleh pengecut. Jadi kalau memang ini dikaitkan dengan judicial review yang lalu, ya inilah saya, kalau memang ada peraturan hukum yang mengatakan pengaju judicial review yang kemudian dikabulkan, lalu bisa diseret dengan aturan hukum apapun, saya siap. Dan tadi saya sudah bertemu dengan Butri, Pak Gino, Mas Indra, kami semua berperlukan karena ini bukan sebuah seremoni, tapi yang ingin saya katakan, kami pada waktu itu, ini pelan-pelan sekali saya mengucapkannya, pada waktu kami mengajukan itu, penuh dengan kajian yang sangat dalam, diperkuat oleh ahli-ahli seperti ada Prof. Saldi Isra yang sekarang hakim konstitusi, ahli hukum tata negara, Irman Putrasidin juga ahli hukum tata negara, ada Prof. Hamdi Muluk yang sudah memperhitungkan psikologi politiknya, ada Didik Suprianto, ahli kepemiluan dari Perludem, dan kemudian juga saksi fakta, yaitu Kiai Haji Selamat Effendi Yusuf, Ketua Badan Adhok pada waktu amandemen. Yang ingin saya katakan begini, pada tahap mengajukan itu, itu adalah original intent, jadi kehendak asli dari undang-undang dasar kita atau yang membentuk undang-undang dasar kita. Jadi pada waktu kami mengajukan, tidak bisa tidak, jadi saya pelan-pelan mengucapkannya, tidak bisa tidak, hakim konstitusi, kalau mereka mengawal konstitusi, mereka harus mengabulkannya. Karena itulah original intent dari undang-undang dasar kita. Meskipun, Mbak Effendi Gazali, maaf saya potong, meskipun sesungguhnya, kan soal pemilu serentak ini sudah beberapa kali diajukan. Oh belum, pada waktu tahun 2013, tentang pemilu serentak itu, 2013 itu 6 tahun, 3 bulan yang lalu. Pada waktu kami mengajukan 10 Januari 2013, belum ada yang mengajukan soal pemilu serentak. Ada yang pertama? Bukannya ini sudah pernah diajukan juga? Oh nggak, lain, itu soal presidensial threshold langsung. Ini kan sebelum awalnya. Ya, ini semata-mata soal pemilu serentak, yang kemudian harusnya menghapuskan presidensial threshold. Nah, maksud saya begini, jadi di situ... Tapi sorry, saya tetap pengen ngoreksi juga. Anda kan nggak bisa bilang karena tidak ada jalan lain buat hakim konstitusi untuk mengabulkan ini. Karena terbukti, ada dissenting opinion. Ada hakim konstitusi, Ibu Mari yang tidak juga menuju itu. Jadi, saya pelan-pelan, kalau boleh, setengah menit lagi menyelesaikan dengan mengatakan, di persidangan yang panjangnya satu tahun itu, karena dikabulkan, dibacakan oleh Pak Hamdan Zulfa, kemudian 23 Januari 2014, satu tahun lebih, hadir di situ para ahli-ahli terkait, pemerintah hadir, DPR hadir, KPU hadir, dan semua yang terkait, dari seluruh interaksi itulah, akhirnya diputuskan oleh 9 hakim MK dengan perbandingan 8 lawan 1, bahwa ini memang kehendak undang-undang dasar kita. Jadi, saya mau mengatakan sedikit lagi begini. Kalau hakim MK kita yang sekarang, tiba-tiba mengatakan dia merasa ikut berdosa dan menyesal, berarti sama juga dia mengatakan, harusnya pada waktu itu dia menolak konstitusi. Atau mohon maaf kepada guru bangsa yang akan saya hormati, apapun nanti dia kesel terhadap saya di acara ini, sampai kapanpun, mungkin seumur hidup saya, saya tetap akan menghormati Buya Safi Ma'arif. Tapi Buya Safi Ma'arif adalah salah satu dewan etik hakim konstitusi. Kalau dia mengatakan harusnya saya menyesal, dan ketua MK juga ikut menyesal, maka sebetulnya sama juga dengan Buya Safi Ma'arif, sebagai dewan etik hakim konstitusi, ingin mengatakan hakim konstitusi itu boleh tidak mematuhi kehendak konstitusi. Tapi yang ingin kita katakan adalah, ini bukan ruang hampa peradaban, dan tidak ada niat membela diri. Siap diperiksa kalau perlu, tapi ada 5 tahun 2 bulan, bukan ruang hampa peradaban sejak itu diputuskan. Karena itu sebenarnya diputuskan 2014. 23 Januari 2014. Jadi ini bukan tiba-tiba dari 23 Januari 2014, tiba-tiba besoknya langsung kita pemilu di 17 April 2019. Enggak, ada 5 tahun 2 bulan persiapan. Saya mau ke Bu Hamdan Zulfa. Buya Safi termasuk jauh menulis begini, ini bukan angka kematian yang main-main, tinggi sekali. Siapa yang harus memikul dosa ini? Tentunya ini adalah dosa kolektif. Tapi yang paling besar dosanya adalah MK dan para pengusul sistem pemilu serentak ini dengan dalih efisiensi dan biaya lebih murah. Apa imajinasi atau apa konsep ideal yang menjadi keyakinan hakim konstitusi dengan mengiakan usulan soal pemilu serentak ini? Jadi begini ya, jadi saya sebenarnya sebagai hakim yang memutuskan itu kurang etis untuk membela apa yang sudah Anda putuskan. Sebagai hakim itu tidak baik sebenarnya. Tapi saya pikir tidak membahas ini tadi, membahas hal yang lain gitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi begini, itu memang perkara itu cukup panjang. Melewati tiga ketua. Jadi dari Pak Mahfud, kemudian Pak Akil, baru saya yang kena untuk memutuskan terakhir. Tapi saya ingin katakan begini, saya itu ikut membuat undang-undang dasar. Dan ikut menikuskan A sampai Z. dan ikut memutuskan apa yang terjadi dalam proses perubahan luar dasar. Saat itu memang pemilu-pemilu lima kota. Dan itu diputuskan. Ketika ditanya, bagaimana undir pemilu nanti? Dalam rapat paripurna komisi A. Tahun 2001, kalau tidak salah. Lalu saat itu, Pak Selamet yang memimpin rapat. Selamet Effendi Yusuf, Almarhum. Almarhum. Dia bilang, ini ada lima kota. Itulah pemilu yang akan kita laksanakan nanti. Jadi, itu yang pertama. Original intentnya memang begitu. Sudah ada. Jadi, waktu itu sudah ada catatan tentang memang membuat pemilu lima kota. Iya, kalau kita baca di salah perubahan luar dasar, pasti akan ditemukan. Dan semua orang bisa membaca. Karena itu, kita kembalikan ke real undang-undang dasar. MK akan memutuskan berdasarkan undang-undang dasar. Dan merujuk undang-undang dasar. Masalah bagaimana implementasinya di bawah nanti, itu kan ada cara. Bisa diprediksi jauh-jauh hari. Itu persoalan implementasi. Pembentuk undang-undang dan KPU. Bagaimana untuk menghindari bencana seperti ini, harusnya bisa dilakukan sejak awal. Baik. Itu bukan persoalan MK. Kalau saya sedikit mengulang apa yang Bung Hamdan Zulfa katakan, karena juga Anda punya latar belakang ikut berbicara tentang amandemen undang-undang dasar, maka Anda tahu tentang risalah rapat, tentang konsep pemilu itu. Yang memang sudah sejak 2001, sudah berbicara soal lima kotak suara. Ya, dibahas dari awal, dari 2000. Tapi 2001 diputuskan. Oke. Sehingga apa yang Anda putuskan itu, sesungguhnya memang sejalan dengan apa yang menjadi amanat konstitusi. Iya, betul. Kemudian dikatakan dalam keputusan MK, selain itu sejalan dengan konstitusi, dikatakan bahwa ada perhitungan soal, jangan ada pemborosan, terus juga supaya tidak ada polarisasi. Politik transaksional. Politik transaksional. Atau oligarki sebetulnya. Dan juga konflik masyarakat yang horizontal. Nyatanya, semua yang dikhawatirkan dan jawabannya adalah pemilu serentak, itu tetap terjadi di pemilu serentak yang sekarang. Apa jawaban Anda? Ya, jadi tadi sudah ya, bagian awal. Drosi, terima kasih pemirsa bahwa itu adalah kehendak Undang-Undang Dasar. Siapapun Mahkamah Konstitusinya, walaupun 81, harus memutuskan demikian. Dan kami hanya menyampaikan kehendak konstitusional. Nah, kemudian ada bagian manajemen. Ada lima tahun, tiga bulan untuk melaksanakannya. Saya mau masuk begini, sebelum lompatan bahwa ini terjadi seperti ini pada 2019. Pada awalnya, kami sudah berpikir, kita harus ingat ya, kami, basisnya komunikasi politik, kami sudah membayangkan yang perlu dipotong melalui pemilu serentak ini sebetulnya adalah presidensial threshold. Karena, pelan-pelan, kenapa itu penting? Karena itu akan menyediakan oligarki di mana ada sekelompok orang dengan basis kapital, kekuasaan, atau elit kecil di partai politik yang menentukan hanya sebagian kecil orang, yang bisa maju untuk jadi calon presiden. Nah, 2013 kami sudah membayangkan, kalau betul nanti ini hanya dua saja calon presidennya di 2014, apalagi seterusnya seperti itu, maka bangsa ini sebetulnya sudah akan dijadikan bangsa yang terbelah dan diumpankan ke mulut yang kami sebut perusahaan peradaban, yaitu, walaupun banyak fungsi positif lainnya, media sosial. Jadi, kami sudah bayangkan dari 2013, ini kalau kita punya dua calon presiden saja di 2014, ditambah lagi diulang di 2019, maka bangsa ini akan terbelah dan seperti diumpankan ke mulut singa yang menganga, yang disebut media sosial, sehingga saya boleh mengatakan begini, lima tahun dua bulan itu, sebagian besar waktu kita, jadi waktu KPU, bawaslu, kepolisian, politisi, pengamat, dan semua yang lain, habis tersita untuk melawan hoax, ujaran pencemaran, ujaran apa lagi, kebencian dan lain-lain, sehingga kita tidak pernah bisa duduk bersama dengan peradaban kita yang unggul untuk membicarakan, ini semua dicurigai, DPT dicurigai, kotak suara dari kardus dicurigai, ada tujuh kontainer sudah tercoblos, server KPU ada di mana. Jadi kita bicara dengan keluarga korban, salah satu tekanan psikologis mereka adalah tuduhan kecurangan, mereka takut sekali. Nah kami sudah membayangkan. Maaf, saya potong sekali lagi. Begini, jadi waktu itu, tataran idealnya soal pemilu, serentak itu, Presiden threshold atau ambang batas presiden juga nol. Nol, nol. Dalam imajinasi Anda soal pemilu yang ideal, yang Anda ajukan ke... Bukan imajinasi. Tidak, enggak apa-apa, kalimatnya imajinasi pada waktu itu. Tapi tidak ada pemilu di dunia yang dilaksanakan secara serentak, yang menggunakan presidensial presiden. Itu memang sudah berkali-kali digugat juga ke mahkamah. Tapi pertanyaannya adalah, ini kan soal kerumitan. Dan kemudian, beban kerja yang sangat terbebani masyarakat. Dengan apa yang menurut Anda ideal tadi, bukankah itu menambah kerumitan? Sebetulnya. Semuanya serentak, nol persen untuk ambang batas presiden, itu akan berapa banyak lagi nyawa yang akan menjadi korban? Setuju. Jadi begini, kalau kita bisa tetap sebagai bangsa yang beradab dengan peradaban kita yang unggul, lima tahun, dua bulan itu, kita bisa duduk bersama, karena sangat banyak ide-ide gemilang. Kemudian, misalnya, pada halaman 44 pengajuan kami, judicial review itu, bisa dicek saja ini, diambil dari website-nya Mahkamah Konstitusi, Didik Suprianto sudah mengatakan, pemilu serentak yang mana? Jadi artinya, tetap pemilu serentak dengan presidencial threshold-nya tidak ada, atau nol. Tapi dia bisa dipisah dua. Pemilu nasional serentak, memilih presiden DPR dan DPD, serta pemilu daerah serentak, memilih kepala daerah DPRD-1 dan DPRD-2. Jadi ada usulan begitu. Jadi serentak itu? Pada 1 Desember 2015, saya berbicara pada waktu, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan buku, Dasar-dasar hukum pemilu atau pilkada serentak, saya sampaikan ide yang sama. Jadi kita bisa pisah, pemilu nasional serentak, presiden DPR dan DPD, serta pemilu daerah serentak. Jadi itu 2014 dan 2015, sudah kita usulkan. Tapi, kita seperti tidak punya waktu lagi, untuk, dengan peradaban unggul kita, berbicara dengan baik. Semuanya sudah penuh dengan kebencian. Oke, jadi menafsirkan serentak itu sendiri, sesungguhnya masih bisa didiskusikan. Bahkan. Bukan serentak 17 April, semuanya serentak. Bahkan, ada ide gemilang betul dari teman-teman Pusako, Pusat Kajian Konstitusi di UNAN, yang mengatakan begini, pemilu serentak, tanpa presidensial threshold, itu sebetulnya bisa saja, pencalonannya yang serentak. untuk menghindari oligarki tadi. Harta, oke. tahun. Sebelumnya begitu, penafsirannya. Karena itu serentak itu memang sekali. Miss-nya di mana, Bung Hamdan Zulfa? Bahwa, pemilu serentak, yang menjadi keputusan, Mahkamah Konstitusi, dimaknai, satu hari, 17 April 2019, siapa, yang kemudian memaknai itu? Memang begitu, maknanya. Satu hari? Iya. Untuk semuanya? Iya, betul. Karena sebelumnya begini, sebelumnya kan ada pemilu kita, pemilu presiden. Tadi kan Bung Hamdan kan biasa bilang serentak itu kan bisa saja. Sebelumnya, jadi sebelumnya dimaknai, pemilu itu, dalam satu tahun itu, dalam satu kali gitu loh. Dianggap sebagai satu kali, dalam satu rangkaian. Itu sebelumnya. Walaupun, ini pemilu DPR, pemilu presiden. Itu dipisah. Tapi, itu dimaknai sebelumnya. Karena, saya ikut membahas undang-undang itu, tahun 2004. Atau pertanyaan Rossi, Bang Hamdan adalah, kalau misalnya, pembentuk undang-undang, dalam lima tahun, dua bulan itu, pakai studi banding lagi. Kita studi banding ke berbagai negara, luar negeri, uang rakyat juga. Lalu kembali, dan mengatakan, kalau begitu, kita bedakan dua. Pemilu nasional serentak, dan pemilu daerah serentak. Apakah itu bertentangan? Iya, dengan konstitusi. Karena, pemilu, nasionalnya serentak. Presiden, DPR, dan DPD misalnya. Kalau untuk evaluasi ke depan, lain cerita. Karena konstitusi itu, tidak mati gitu loh. Konstitusi itu hidup. Oke, tapi saya penasaran, Bang Hamdan Zulfat, dengan keputusan MK, bahwa pemilu serentak itu, apakah itu memang, dimaknai secara ketat, itu hanya satu hari, untuk pemilu presiden, legislatif, tingkat saat nasional, 1, 2, dan DPD. Iya, tadi saya sampaikan, itu lima kota. Berarti itu memang, keputusan mahkamah. Boleh begitu. Boleh begini gak kita lihatnya? Tadi menarik ya, saya mengamati betul tadi, apa yang dibicarakan. Begini, kalaupun MK mengatakan, ini harus satu hari, dengan lima kotak, coba sama-sama kita perbandingkan, dengan pemilu 2014. Di 2014, rakyat kita sudah berbiasa, terbiasa dengan empat kotak. Iya. Sekarang hanya ditambah satu kotak, ini kata, Kepala Bidang Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, yang mengatakan begini, rakyat kita sebetulnya, sudah terbiasa dengan empat kotak. Sekarang hanya ditambah, satu kotak, yang tidak serumit legislatif. Ini kan cuma Jokowi Prabowo. Ngitungnya juga, tidak serumit legislatif. Bahkan sebetulnya, dia sudah imbang, Rosi. Yaitu, yang dulu di TPS 500, sekarang dijadikan 300. Jadi katakanlah, kalau dihitung beban kerjanya, harusnya sama. Pelan-pelan ini, rumus mantik-mantiknya. Dulu empat kotak, 500 orang, satu TPS. Sekarang lima kotak, dengan penambahan, satu kertas suara, pemilu presiden, yang tidak serumit legislatif, sudah setengah. Peserta pemilihnya tinggal setengah. Pertanyaannya, kenapa kok ada tekanan pesikis, yang sangat besar, sampai ada ketua KPS, yang gantung diri. KPPS gantung diri. Yang kedua, ini lebih penting. Teman-teman KPU ini, sekarang kan seakan-akan, kalau kita ngomong sesuatu, delegitimasi. Karena ketajaman, antara dua kubu ini. Saya selalu mengatakan, di banyak stasiun televisi, we still love you KPU. Kecuali dalam satu hal ini. Yaitu, mohon maaf, teman-teman KPU itu, melakukan simulasi, di 300 TPS. Ya, tadi saya tanya juga, rata-rata untuk BIMTEK-nya, juga tidak memadai sih. Bukan, maksud saya begini, di simulasi, itu ada ilmunya simulasi, ada teorinya, metodologinya. Di 300 TPS itu, tidak ditemukan, kelelahan, yang menyebabkan, kematian akut. Kalau simulasi itu, dibuat betul-betul, dengan ilmu yang benar, bisa diantisipasi, misalnya, ditempatkan, satu tenaga medis, satu unit tenaga medis, untuk 10 TPS. Tapi jangan lupa, beban kerja 2014, sebetulnya sama dengan 2019, pertanyaannya. Tapi kalau itu, bisa saya jawab cepat sih. Karena dengan keputusan, Mahkamah Konstitusi, yang menambah 12 jam, untuk menghitung, tanpa jeda, dengan anggota KPPS, yang tetap 7 orang, itu sudah tidak masuk akal. Mahkamah Konstitusi, tidak penambahan jam, untuk penghitungan suara. Bukan jamannya Bapak, yang kemarin. Mahkamah Konstitusi, Bung. Karena disitu, undang-undangnya, harus dihitung, selesai di jam yang sama. Tidak boleh melalui, 17 April. Tapi bukan, di era, Mahkamah Konstitusi sekarang. Makanya ada penambahan jam, sebanyak 12 jam. Tanpa memikirkan manusia, yang mengerjakannya. Kalau misalnya, kelelahannya adalah fisik, maka muncul pertanyaan kita, katanya ada 2000 dokumen, yang harus ditulis. Ya. Secara manual. Jadi memang gini ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya, tambah satu kotak itu, tidak terlalu besar ini ya. Kemudian yang kedua, dikurangikan jumlah pemilihnya, di satu TPS, mungkin 500. Habis itu kan hanya 300. Sebenarnya tidak terlalu apa. Kemudian tahun 2000, pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, itu KPPS itu hitung, rata-rata sampai pagi memang. Itu sebelum, tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Rata-rata sampai pagi, kan dengan rumitnya itu, itu tidak gampang. Itu merekap, dan mentransfer dari, suara hitungan itu, kemudian ke dokumen, dari papan, itu rata-rata. Ya tadi kita bicara juga, dengan dekan fakultas, kedokteran UI. Dari 2009, sebenarnya sudah memberikan warning, pemilu ini juga, tanpa ada kriteria sehat, tanpa ada catatan, kondisi sakit tertentu, ini berbahaya. Apalagi dengan tambahan beban. Karena sebenarnya 2009, itu sudah ada catatan, yang meninggal. Karena perhitungan itu sendiri, bukan perkara yang, penghitungan suara itu, bukan perhitungan suara. sederhana, penghitungan sederhana, jam 5 juga sudah selesai. Jam 5, yang masalah itu adalah, setelahnya itu. Dan masukkan dalam dokumen, itu sampai pagi rata-rata. Sekarang ada suara-suara, bahwa batalkan, rezim pemilu serentak, seperti sekarang. Kembalikan kepada pemilu, sebelumnya, pisahkan pemilu presiden, dan pemilu legislatif. Anda termasuk yang menyetujui itu? Kalau saya ingin. Atau Anda tetap mengatakan, ini adalah yang paling ideal? Saya ingin mengatakan, mula-mula kita harus, ini evaluasi, betul ya. Kan ada logika yang tadi. Pemilu 2014, dengan segala rumus matematiknya, sebetulnya sama dengan 2019. Karena, jumlah peserta di TPS, dikurangi, setengahnya, hanya menambah satu kotak suara. Muncul pertanyaan lagi, pada waktu simulasi, tidak terdeteksi sama sekali, ada kelelahan, yang menyebabkan kematian akut. Jadi, apa ini, yang menyebabkan kematian? Karena, saya tanya ke beberapa profesor saya, di berbagai belahan dunia, tidak pernah ada pemilu di dunia, yang, apa namanya, election walkernya, teman-teman kita KPPS ini, itu sampai, mati dalam jumlah besar, atau bahkan gantung diri. Jadi, ini mesti kita putuskan dulu. Karena apa? Gitu ya. Itu tadi makanya, Fakultas Kedokteran, bekerja sama dengan IDI, dengan Kementerian Kesehatan, harus melakukan pilihan. Jadi, atas nama kemanusiaan sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi, lagi-lagi, ini menyedihkan untuk dibicarakan, tapi, bukan tekanan fisiknya nih, saya yakin. Ada tekanan mental yang luar biasa. Karena, 2014 tidak terjadi. Disimulasi tidak terjadi. Tapi, pada hari nyata, ada anak. Tapi begini, saya setuju bahwa, kita harus mencari jalan keluar terbaik ke depan. Tapi, soal keserentakan ini, itu ada di, original intent dari, undang-undang dasar kita. Begini, karena kan dalam, waktu Anda menang, di, Mahkamah Konstitusi, Anda mengatakan, ini kemenangan rakyat. Kemudian, sekarang ada, ada sindiran pada Anda, kemenangan apa? Pilkada, pemilu serentak ini, menang, tetapi rakyat banyak yang meninggal. Apakah sebagai seorang pengusul, Anda juga mau, apakah secara moral, Anda mau mengakui, bahwa ide Anda, tentang pemilu serentak ini, sesungguhnya gagal? Gini, saya ingin mengatakan, saya tidak akan jadi, orang pengecut, apalagi curang, dan lempar batu sembunyi tanggal. Mari kita buka ini, mau dalam seminar ilmiah nasional, boleh, di DPR, ayo, kalau ada pemeriksaan polisi pun siap. Tapi yang ingin saya katakan, gagasan itu, adalah gagasan konstitusi. Buahkan banyak sekali, dulu yang bersorak, dan di berbagai stasiun televisi, mengatakan, ini kemenangan rakyat juga, di samping saya ya. Anggota DPR, semua mengatakan, ini penghematan, termasuk dalam dokumen, Mahkamah Konstitusi, ini penghematan, padahal naik 10 tribut. Jadi gini, penghematan begini, Anda bisa bayangkan, pemilu legislatif, pemilu presiden kan selalu, di skenario kan dua. Jadi satu kali belum ada yang terpilih, yang 50 persen, kemudian satu kali lagi, jadi tiga. Anda bisa bayangkan, tiga kali pemilu, dengan satu kali pemilu, mana yang lebih irit? Ternyata tidak ya. Ternyata enggak. Bung Hamdan Zulfa. Maka yang enggak tahu, hitungannya gimana? Saya punya hitungannya, karena kalau di 2019 ini, saya ambil datanya dari Dirjen Anggaran, alokasi penyelenggaran pemilu 2019 ini, realisasi dan pagunya itu, 25,59 triliun. Ini dari Dirjen Anggaran. Sementara pemilu 2014, itu 15,62 triliun. Saya bertanya. Itu total sama pemilu presiden? Atau hanya satu kali? Apanya? Yang di pemilu 2014? Apa total dengan apa? Apa pemilu legislatif saja, atau pemilu presiden dua-duanya? Semuanya. Semuanya? Semuanya. Nah, saya tanya, kenapa abisan justru naik? Karena ada perluasan seperti itu, ada, jadi tidak, kan pembagiannya itu kan juga tidak sama. Contoh, KPPS juga harus bertambah, meskipunnya cuma 500 ribu gaji. Jadi, pertanyaan saya memang, ada hal-hal yang tadinya menjadi argumentasi, perlunya pemilu serentak, tampaknya terbantahkan. Apakah itu tadi, apakah secara moral, pengusul ini mau mengakui bahwa ini memang gagal? Saya ingin mengatakan, secara moral, saya sampai tahap ini, siap bertanggung jawab dulu. Terhadap, iya dong. Karena, mohon maaf, tidak sedikit yang dulu memuji, ini bagus, kemenangan rakyat dan lain-lain, sekarang balik badan. Tinggal kita sendiri, yang lain bilang, ini jelek, harus dicari siapa tersangkanya. Ada wartawan namanya, Dimas Sumanto itu, langsung menulis, siapa pengusul pemilu serentak? Langsung, enggak ada masalah. Secara moral, pertanggung jawaban ilmuwan itu, mari kita buka-bukaan. Saya malah bilang, Men Dandri juga mengatakan, kita kecolongan. Nah, ini persoalan. Kalau ada yang mengaku kecolongan, pada konteks manajemen kepemiluan, wow, Anda mengakibatkan sekian ratus orang mati loh. Kalau berbicara begitu. Makanya saya menganjurkan kepada keluarga korban, tuntut, tuntut, bahwa nanti Effendi Gasali adalah salah satu orang, yang termasuk harus bertanggung jawab, dan harus dipidana, siap, jangan jadi pengecut. Ya, meskipun, saya termasuk agak, kalau kita memberikan beban pada mereka lagi, untuk menuntut, mereka tuh benar-benar. Oke, kalau enggak begini, loka taruh ya, dengan Haris Hazar, atau teman-teman aktivis, mari kita tuntut. Karena yang pertama, ini kan kita berada di tingkat, aduh, pemilu yang kebenciannya sudah sampai sangat tinggi lah. Apa saja? Yang penting kita jaga begini, yang penting kita jaga adalah, ketika kita mau melakukan penelitian, tentang penyebab kematian ini, ini atas dasar kemanusiaan. Bukan tentang kontestasi 0-1, 0-2. Karena kalau latar belakangnya sudah ada pemilu presiden, itu kemudian syakwasangka akan jadi lagi. Kita tempatkan bahwa mencari tahu atas jawaban meninggalnya ini adalah manusia dan kemanusiaan. Memang harus, jadi jangan dibawa emosi lah, jadi walaupun kita betul-betul duka sangat luar biasa, tapi kita harus teliti betul, apa karena itu? Atau ada hal-hal lain yang secara keseluruhan harus kita teliti. Karena KPPS itu bekerja sampai pagi, bukan saja sekarang. Jadi karena itu harus secara objektif dan secara pelan-pelan kita melakukan penelitian secara keseluruhan. Lalu bagaimana nanti kita evaluasi, kita bisa lihat. Buat Ketua MK yang memutuskan pemilu serentak, apakah Anda merasa bahwa memang pemilu serentak yang banyak menjadi sorotan ini, jangan lagi kita lakukan. Ini sebaiknya tidak diulang. Pertama dan terakhir. Bagi saya belum tentu salahnya di situ. Diteliti dulu. Saya rasa tanggung jawab moral kami, kami itu yang pengaju, bukan para hakim. Para hakim punya tanggung jawab moral sendiri adalah, mari sama-sama kita periksa di bagian mana kesalahannya. Tanpa bermaksud menyalah-nyalahkan, apalagi sudah ada korban ya, sangat mengganggu perasaan ini. Tapi sama-sama kita ke depan, supaya jangan jadi bangsa yang terbelah begitu. Lagi-lagi, saya merindukan pemilu presiden 2004, di mana calon presidennya ada lima, dan kita tidak langsung, ini sudah sejak dari 2014, lalu disambung ke 2019, apapun yang kita bicarakan ini, langsung akan dituduh ini cebong apa kampret. Sampai malam ini loh, masih ini. Oh ini EG, kampret ini pasti. Karena minta supaya apa namanya diusut. Dan lebih penting lagi, saya juga bingung nih Rosy, saya betul-betul bingung para pemirsa, tiba-tiba ada 22 negara, itu memuji pelaksanaan pemilu Indonesia. Kata Pak Jokowi. Apa yang salah dengan itu? Kalian yang dipuji apanya? Yap. Gak apa-apa dong. Gak pemilu dengan luar biasa, seperti ini berlangsung dengan aman, katanya ada 500 lebih yang meninggal. Tanpa gangguan apapun. Ada 500 lebih yang meninggal. Pujian itu kan satu hari setelah itu, death tollnya belum naik. Anda juga jangan terlalu sinis dong. Bukan, maksud saya begini. Jangan juga cepat-cepat kita memuji, atau sebaliknya, jangan juga cepat-cepat kita menyalahkan pada, oh ini salah pemilu serentak. Gini loh. Padahal undang-undang dasar kita bilang begitu. Nah, mungkin menjawabnya begini Rosy, di masa depan, mohon maaf nih Rosy, di masa depan, perlu kita tanya sama-sama, dengan segala pemikiran dan peradaban unggul kita yang mudah-mudahan tidak terpecah begitu. Boleh gak ke makam konstitusi, kalau betul pemilu serentak ini berarti, pemilu serentak nasional, dan pemilu serentak daerah. Nah, pemilu nasional serentak, dan pemilu daerah serentak. Kalau bisa, itu salah satu jalan keluar. Atau begini, artinya sebenarnya kata serentak itu, jangan secara rigid atau ketat, dimaknai satu hari dan semuanya. Masih bisa diperbincangkan serentak itu, apakah secara nasional atau ke daerah. Karena kita mengenal living constitution. Tadi saya sudah sampaikan bahwa, konstitusi kun tidak mati. Konstitusi itu hidup. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa dan negara, dan kepentingan publik. Ini itu yang paling pokok. Dan saya rasa, sekali lagi kita mau mengatakan, bahwa ketika kita mengedepankan, keinginan untuk mencari tahu, apa penyebab mereka yang meninggal itu, tidak ada landasan apapun, tidak ada dasar tentang kompetisi politik, ini tentang politik dan kemanusiaan. Bung Effendi Ghazali, terima kasih. Bung Hamdan Zulfat, terima kasih. Anda pasti masih dicari-cari ke depannya. Ratusan nyawa meninggal, ribuan orang terbaring sakit, jadi pelajaran paling serius dan penting, dari sejarah pemilu serentak kemarin. Pemilu serentak kemarin, yang dijalankan berdasarkan keputusan konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya, jangan lagi mengabaikan hal utama, manusia dan kemanusiaan. Kita patut berbangga hati, bahwa pelaksanaan pemilu serentak kemarin, berjalan lancar, aman, dan nyaris, tanpa gangguan berarti. Hormat kita, pada para anggota KPPS, Bawaslu, Polisi, TNI, dan relawan lainnya. Mereka bekerja, tanpa lelah, tanpa hitung untung rugi, sampai titik akhir. Saya Roshana Silalahi, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.